A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu, sungguh, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu, apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Dan milik Allah lah, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah, maha pengampun, maha penyayang, Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah, sebaik-baik pahala, bagi orang-orang yang beramal. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, Sesungguhnya, Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, Rasakanlah olehmu, azab yang membakar. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki, maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamanya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah, ada pahala yang baik. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-Nya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah, lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dengan hak benar. Ketika dia berkata, Jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Firmanya adalah benar. Dan miliknyalah segala kekuasaan, pada waktu sangka kalah ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, dia maha penyantun, maha pengampun. Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka, yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka, dengan anak cucu mereka, di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun, pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat, dengan apa yang dikerjakannya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, yang kamu dustakan. Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari, yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia, maupun jin sebelumnya. Bidadari-bidadari, yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, yang kamu dustakan. Mereka sebelumnya, tidak pernah disentuh oleh manusia, maupun oleh jin. Mereka, dikelilingi oleh anak-anak muda, yang tetap muda. Dan ada bidadari-bidadari, yang bermata indah. Lalu kami jadikan mereka, perawan-perawan. Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui, bahwa Allah Maha Kuasa, atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah, benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan, yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang catat? Tidakkah kamu memperhatikan, bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis? Dan sesungguhnya kami jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya, penuh dengan penjagaan yang kuat, dan panah-panah api. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka, mutiara yang bertaburan. Dan kami membangun di atas kamu, tujuh langit yang kokoh.